Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel di podo kali ini kita akan melanjutkan tutorial konfig neofim di podo sebelumnya kita sudah melakukan konfig untuk which key kali ini kita akan melakukan konfig untuk status lain apa aja agenda yang akan kita lakukan pertama kita akan berkenalan dengan apa itu status lain di neofim kemudian kita akan coba memilih mana plugin status lain yang paling cocok untuk kita pakai kemudian kita akan coba contohkan konfigurasinya Hai apa itu status lain status lain di neofim adalah baris informasi di bagian bawah layar yang menampilkan informasi tentang file yang sedang diedit mode operasi operasi baris kursor dan lebih banyak lagi sesuai default neofim hanya menampilkan nama file yang sedang diedit tetapi status lain ini disesuaikan untuk menampilkan informasi lebih lanjut kita bisa lihat dari konfig yang pernah kita kita buat sebelumnya kita bisa masuk ke direktori konfig kemudian nfim kemudian kita buka nfimnya teman-teman bisa lihat di sini ada nonim dan posisi kursor nah ini yang disebut dengan status lain apa saja rekomendasi plugin yang bisa kita gunakan teman-teman bisa kunjungi link yang saya cantumkan nah nanti linknya bisa teman-teman ambil di kolom deskripsi nah kita bisa lihat di sini ada beberapa status lain yang bisa teman-teman gunakan tetapi yang akan kita gunakan saat ini adalah luar lain yang ini ya kalau misalkan kita buka ini luar lain atau bisa lihat bentuk tampilannya seperti ini ini ada contoh yang sudah di konfig ya saya sudah sediakan konfig otomatisnya jadi teman-teman tinggal klon konfig yang saya punya dan teman-teman tinggal pilih mana tampilan yang teman-teman inginkan yang pertama ada lengkung kemudian ada lengkung sebagian kemudian ada yang jajaran genjang kemudian ada yang persegi kemudian ada yang segitiga dan ada yang default nah teman-teman bisa pilih mana yang teman-teman suka ya Nah kita akan menggunakan yang ini ya Nah saya lebih suka yang pertama ini nah untuk mengkonfig nya kita bisa buka lagi nyo filmnya ya kemudian saya akan buka sidebar nya kemudian buka plugin nah saya akan buat file baru saya tekan A kemudian saya akan buat file namanya luar lain.2 nah di dalam luar lain.luar saya akan tambahkan return nah dan saya akan tambahkan eh status lainnya ya Nah kita bisa mengambil dari konfig yang yang saya sediakan ini minyak kita ambil sampai sini boleh kita tinggal tambahkan kita paste ke sini kemudian kita tambahkan lagi untuk konfig nya bisa ketikan konfig nah kemudian kita kita panggil function nah konfig function seperti ini nah di dalamnya kita tinggal panggil require ya nah kita bisa langsung dengan menggunakan seperti ini atau eh langsung saja ya saya akan panggil panggil di dalamnya seperti ini jadi kita menggunakan tema yang kita gunakan evadark kemudian saya gunakan run all Nah teman-teman bisa lihat pilihan yang bisa teman-teman pilih di sini tema bisa juga teman-teman menggunakan auto kalau ingin mengambil defaultnya ketika teman-teman menggunakan tema apa dan belum terdaftar di sini ya kemudian ini bisa tipe-tipe dari bentuk eh tadi ya bagian luarnya bagian sampingnya kemudian ini ada output dari status LSP nya status modenya bisa dengan 012 dan 5 saya akan coba ganti dengan 5 ya ini kan saya 2 saya akan ganti dengan 5 kemudian saya akan coba tulis nah saya juga akan coba eh close kemudian close close dan kita load ulang oke ini sudah terload kita close kemudian kita buka ulang nah ini tidak ada error kita buka lagi sidebar nya saya akan coba buka init nah teman-teman bisa lihat di sini ini sudah ada keterangannya ya ini lua ls sudah ada kita coba install mesen install misalkan stilua nah ini untuk formater eh lua ya nah nah sini belum muncul ya baru ls aja kita coba sekarang buka lagi nah kemudian kita buka tadi yang konfig kita tadi belum kita format ya luar lainnya ini nah ini ini baru stilua kita akan coba save kita klik 2 w nah sekarang auto formatnya sudah jalan ya dia menjadi rapih dan di sini sudah muncul ada lua ls dan stilua dan juga trisiternya ini warnanya hijau artinya dia sudah terinstall trisiter untuk luwanya kalau misalkan belum terinstall ini warnanya merah dan tabnya ini dua jadi ini sudah ada keterangan tabnya dan ini gitnya belum terregistrasi jadi ini gitnya masih eh kosong ya nah ini kemudian kita akan coba mode insert kita tekan i nah dia berubah ikonnya mode edit ya nah kemudian kita coba mode terminal kita slash nah ini terminalnya tertutup karena kita belum menggunakan eh common inline mode ya kalau misalkan nanti udah muncul nanti ini ikonnya bisa berubah sesuai dengan mode yang kita inginkan kalau kita block nah dia berubah ini ikonnya sesuai dengan yang kita lakukan ataupun misalkan kita air nah replace mode ini juga berubah ya nah jadi ini mode-mode yang bisa kita pilih oke untuk status lain kurang lebih seperti itu mudah-mudahan bisa menuju teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya ya 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 Terima kasih.